Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di bawah Kepemimpinan Jenderal TNI Purnawerawan Dr. Muldoko mengucapkan selamat atas dilentiknya Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofian Jalil oleh Presiden Jokowi Dodo harapannya agar Pak Hadi sukses dan amanah menjalankan tugas-tugas yang diimbangnya terutama Reforma Agraria HKTI mengucapkan selamat dan semoga sukses kepada Hadi Cahyanto yang telah diangkat menjadi Menteri ATR atau BPN yang baru harapannya agar bisa bekerja lebih cepat dan lebih disiplin dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan utamanya terkait harapan Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah Reforma Agraria seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Agraria Ketanahan Pangan dan Inovasi Budidaya Insinyur Dodi Imron Kolit kepada media di Jakarta Menurut Dodi, pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset dan Penataan Akses Penataan Aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset sementara Penataan Akses dilaksanakan berbasis kelaser dalam mereka meningkatkan skala ekonomi nilai tambah serta menerong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria Terkait legalisasi aset lanjut Dodi program Presiden Jokowi untuk melakukan sertifikasi tanah dengan program PTSL sudah luar biasa hingga hari ini mencapai 80 juta bidang tanah yang sudah disertifikatkan diharapkan seluruhnya hingga tahun 2024 akan selesai disertifikasi menjadi 120 juta bidang tanah untuk itu lanjut Dodi HKTI akan membantu mendorong pelaksanaan program PTSL dengan kerjasama dan anggota HKTI dapat ikut serta dalam gugus tugas Reforma Agraria untuk membantu legalisasi dan redistribusi Dodi juga meminta agar diperhatikan himbawan Presiden Jokowi tentang masih adanya ego sektoral dalam penyelesaian masalah Agraria Tim Eljen Media, laporkan Terima kasih telah menonton!